Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung bersama Sekretaris dan Kepala Bidangnya menjadi saksi dalam sidang kasus suap wali kota Bandung pengadaan CCTV dan jasa internet Bandung Smart City di Pengadilan Tipikor, Bandung, Rabu Petang. Dalam keterangannya, saksi membenarkan adanya uang fee dalam setiap proyek tersebut, kemudian uang disetorkan ke wali kota, sekda dan anggota DPRD serta aparat penegak hukum di lingkungan kota Bandung. Pengadilan Tipikor, Bandung Kembali menggelar sidang kasus suap wali kota Bandung dalam pengadaan CCTV dan jasa internet, Rabu Petang. Dalam kasus ini terdapat tiga terdakwa yaitu Soni Setiadi Direktur Utama PT. Civo, Beni Direktur PT. SMA dan Andreas Guntoro Vertical Solution Manager PT. SMA. Sidang menghadirkan tiga orang saksi, yaitu PLH Kadis Hupriki Gustiadi, PLH Sekretaris Dinas Asep Kurnia dan Roni Ahmad Kurnia. Salah seorang saksi, Asep Kurnia menjelaskan tentang adanya uang fee sebesar 10% dari setiap proyek. Hal tersebut diakuinya atas perintah pimpinan. Saksi Asep Kurnia pun mengaku jika kurun waktu dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dirinya memberikan langsung uang atensi tersebut kepada para pejabat pemkot Bandung, wali kota Yana Mulyana, Sekda Ema Sumarna dan Ketua Komisi CDPRD, serta aparat penegak hukum dari mulai Krimsus Polda Jabar, Pol Restabes Bandung dan Kejaksaan Negeri, yang besarannya dari 30 sampai 50 juta per bulan. Besaran fee sebesar 10% ditambah pemberian kepada para pejabat sudah menjadi kebiasaan dalam semua proyek di Dishub. Bahkan sejak adanya pengadaan CCTV dan internet dalam program Bandung Smart City di tahun 2015 lalu. Dishub. Tadi kan muncul beberapa nama yang disebutnya aliran dananya dari fee proyek itu. Ini akan didalami kembali oleh tim. Ya, ini paksa sedang akan kita bisa pilih kepada penyirik. Betul lagi yang lagi nyirik yang kasusnya Ema Sumana lagi berjalan ini. Eh, bukan Ema Sumana. Ya, Jana Muliana dan Dantar Mawan dan Dantar Mawan. Bang, kalau yang terkait diberikan kepada DPI, Polen Jawa, Benjari, Sampai Polen Jawa itu, nah, keterangan itu ataukah sesuai PAP yang dilakukan oleh DPI, jadi KPK kepada para penjurut-penjurutnya sendiri. Emang benar faktanya, dikali. Ya, tadi kan berkata sudah disumpah, ya, kami bilang ke terakhir, memang mereka ada uang dari DPI yang dihalil kepada APH. Ya, masalah itu tadi, kita fakta sedang, kita sampaikan kepada penyirik. Ya, kita sama semua. Ya, ada hadirannya ke wali kota, Ema, 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 Kota Lewa, dan APH. Jadi, gue jangan tadi warmas, karena saya tidak menawar. Bang, nama-nama, kapan? Bang, bocoran hari selain saksi. Ah, kami lagi nanti, kami diskuskan dulu sama Ema Sumana. Ema Sumana? Kapan? Ada tunggu aja ya. Tau-tau hadirannya ya. Bang, kapan-kapan, Bang? Tony Indra. Tony Indra? Oke. Ye apa? Ye? Ye, pakai ye. Tau-tau hadirannya ya. Tau-tau hadirannya ya. Saksi, Jaksa Penuntut Umum KPK akan melaporkan keatasannya sebagai bahan pertimbangan jika adanya temuan baru dalam perkara suap ini. Sidang akan kembali digelar Senin pekan depan dengan menghadirkan saksi yang rencananya para pejabat di lingkungan penkot Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Tim. 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 Tim.